Halo selamat datang di terjemah ini yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 68 sampai 69 kita masuk pada tugas yang B ya praktek mempraktekkan membuat surat yang B nah kita lihat terjemahnya ada beberapa kesalahan gramatikal juga dalam bentuk format atau bentuk format suratnya jadi ada dua gramatikal ya format suratnya juga ada salah pada surat yang diberikan di bawah ini tandai kesalahan-kesalahan tersebut dan kemudian tulis ulang surat itu sesuai dengan yang sebenarnya di tempat yang telah disediakan mana tempatnya yang di bawah ini jadi disini kamu tulis boleh disini di buku cetaknya dengan catatan buku cetak tersebut adalah milik pribadi ya atau buku catatan atau buku latihan itu tergantung dari guru masing-masing kita lanjut kita lanjut ini alamat jalan cinang karaya 31 Maret tahun 2024 Ciputat Tangerang Selatan lana tersayang halo manis halo sweetie ya saya harap semuanya baik-baik saja ya semuanya baik-baik saja sudah lama sejak kamu pindah ke kota baru untuk sekolah atau kuliah sangat menyedihkan sekali bahwa kamu tidak menjadi tetangga aku lagi ini artinya yang sebenarnya arti teks ini bukan itu sangat sedih sekali bahwa kamu tidak jarak rumah kita tidak beberapa rumah lagi jadi karena jarak rumah tidak beberapa lagi artinya itu tetangga ya jadi terjemahannya sangat sedih sekali bahwa kamu bahwa tahu bahwa kita tidak tetanggaan lagi nah itu bisa juga dipergunakan terjemahan seperti itu nah saya harap hidup kamu yang baru berjalan dengan baik ya pastilah sangat menyenangkan hidup ya sendirian di asrama sekolah atau asrama kuliah jadi di tempat dia belajar itu di tempat baru itu ada di asrama asramanya segala sesuatunya atau semuanya baik-baik saja di sini kamu tahulah tidak banyak tidak banyak kejadian di sini ya apakah kamu sudah nyaman nyaman disana nah apakah kamu sudah nyaman kapan sekolah kamu mulai atau kuliah kamu mulai apakah kamu suka tempat kamu tinggal sekarang nah bagaimana lingkungan lingkungan ya lingkungan lingkungannya karena dia di asrama ya bagaimana lingkungannya saya tidak percaya kamu hidup di asrama ya saya akan mulai ke kuliah ya sesegera mungkin ya saya juga mulai as well ini artinya juga saya juga akan mulai kuliah segera soon ini segera tetapi orang tua saya bersikeras saya harus tinggal di rumah ya ngomong ngomong ya banyak dari kami dari kita artinya teman-temannya ya membicarakan tentang reuni di libur musim panas maka kamu harus meluangkan waktu di saat itu nah itu jadi so you kamu lebih baik keep your calendar free ini menjaga kalau kalimat text per text nya menjaga kalender kamu itu bebas artinya jadwal jadwal di summer holiday ini dibebaskan sehingga bisa ikut reuni nanti di summer holiday atau di liburan musim panas itu maksudnya jadi kita bisa terjemahkan sebaiknya kamu tidak ada acara di liburan musim panas nah itu terjemahnya belum ada yang diputuskan maka saran-saran sangat dibutuhkan sangat diterima ya nah jadi belum ada putusannya tentang reuni di summer holidays hal ini mengingatkan saya jika kamu membutuhkan sesuatu beritahu lah saya saya akan senang membantunya bersenang-senang lah dan jangan keluar malam nah kami sangat merindukanmu ya ini PS nya ya saya melihat ibu kamu hari kemarin dia sangat merindukan kamu dan berharap kamu sering menelponnya ya lebih sering more often ini artinya lebih sering ya and wishes that you call more often nah jadi berharap kamu menelponnya lebih sering berhati-hatilah dan jaga tetap apa artinya kalau kalau di kita ini berhati-hatilah dan jaga kesehatan atau jaga seperti itulah ya tulis secepatnya atau balas balas ya kalau kita mungkin bisa jawab terjemahannya seperti itu balas cepat balas secepatnya ya nah seperti itu love always atau bisa ini sapaan ya sapaan akhir akhir dan ini namanya si Jane nah itulah terjemahannya nah seperti disampaikan di petunjuknya ini tandai mana-mana yang salah nah bagaimana cara menandainya mengerjakan tugas ini yaitu caranya adalah dengan membandingkannya dengan ya contohnya ini ya bandingkan nah mana contohnya bandingkan itu jadi bisa kita lihat disini tanggal tempat tanggalnya salah harusnya tanggal salah alamatnya juga salah ini alamat sebelah kanan tanggal di bawah di sini ya dan juga ada beberapa grammar atau tata bahasa yang salah sebagai contoh WI disini ya ini harusnya huruf besar dan juga yang lain-lainnya ada nah saya sarankan untuk membuatnya adalah dengan menggunakan google ya nah saya sudah buat disini yang benarnya nah seperti ini ya seperti ini dan juga kenapa menggunakan google karena saya contohkan disini ini karena salah ini it must exciting ya yang disini it must be oh ya sudah benar nih be exciting nah itu dia saya yang salah maaf nah inilah yang benarnya mudah-mudahan bermanfaat oh ya jangan lupa di deskripsi ada saya berikan bagi kalian yang ingin kursus menerjemahkan belajar menerjemahkan dengan saya secara online ada link saya berikan di deskripsi satu kali pertemuan itu 25 ribu nah bagi yang berminat silahkan lihat deskripsi dan nanti kalian akan diminta memberikan alamat emailnya alamat email dan nomor WA agar bisa berkomunikasi lebih lancar nanti mudah-mudahan ini bermanfaat sampai jumpa